Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman setia channel getok tular sekarang kita akan membuat project EOT ini nanti fungsinya buat kita memonitoring jarak jauh memonitoring bisa memberi perintah juga bisa kita bisa on off kan komponen kelistrikan ya disini saya memakai lampu contohnya lampu 220 volt nanti kita akan coba mematikan dan menghidupkan jarak jauh ini kita bisa menghidupkan atau memanitikan atau memberi perintah ya dari luar negeri pun kita bisa dari mana aja kita bisa asalkan terkoneksi dengan internet alat ini yang sudah saya rakit kemudiannya tanpa kita rakit ini dipasar ada itu juga ada ada nih barangnya saya juga udah punya ini yang satu channel ini merek sound of seperti ini kelihatan ya ini juga sudah ada di pabrikan kalian beli juga berada ini tanpa merakit jadi Anda tinggal beli tinggal masukkan kabel masukkan komponennya setting wavy nya dan langsung connect seperti ini barangnya mungkin nanti habis bikin video carang rakitnya ini saya juga akan menjelaskan carang apa namanya mengkonekkan atau mencetting komponen ini nanti saya bikin video habis video ini ya jadi apa namanya jangan lupa subscribe dan juga pantangin terus video-video terbaru dari getoktooler tapi saat ini kita bukan bahas tentang ini kita bahas tentang bagaimana cara membuat dalemannya ini ini nah ini saya menggunakan not mcu seperti ini not mcu 8226 nih kalau nggak salah 8266 ya betul Hai ini nanti yang yang akan menongkau apa memberi perintah yang apa yang kita mau ini untuk menyalakan lampu dan mematkan lampu sini saya juga memakai relay nih relay 220 volt outnya ini innya 5 volt kalau ini ini step-down di sebenarnya jadi saya karena saya enggak punya power supply 5 volt saya pakai step-down jadi ini innya 12 volt keluarnya 5 volt jadi ini sebenarnya bukan termasuk dalam rangkaian ya kalau anda sudah punya power 5 volt kalau anda sudah punya power 5 volt itu ini 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 enggak enggak perlu cukup dua saja nah cara kerjanya bagaimana jadi seperti ini teman-teman saya disini menggunakan bling ini HP saya saya buka bling bling ini sudah saya atur nanti akan saya jelaskan cara ngaturnya ini kan dan posisi off lampu nanti kita akan on kan seperti ini Hai nunggu web ini tergantung webnya nah relay nyala karena lampu ini saya konekkan di relay nomor dua jadi disini saya on kan Hai sudah tunggu tuh lampu menyala jadi cara kerja gitu itu kita bisa memberi perintah lewat HP ini dari mana aja dari luar negeri pulih shop amazing Oke kita offkan lagi ya Hai bapak lagi Hai semuanya kecepatan kecepatan man offkan ini tergantung wifi kalian dirumah ya Jadi kalau revv-nya kenceng ya automatis ya satu sentuhan langsung mati dia enggak ada delay jadi tergantung gantung internetnya amat saya Oke langkah pertama disini wearingnya sebelum kita lanjut wearingnya ini seperti ini ini sudah saya gambarkan juga nih seperti ini nah jadi yang sudah saya raket ini wearingnya seperti seperti ini sama persis kalian teman-teman bisa screenshot Hai kalau ingin mencontoh nah ini dari 5V VIN kemudian untuk mainnya VIN jadi digabung antara VINnya not mcu dan delay PCC PCC itu artinya Hai kemudian negatifnya masuk ke ground terpakai tes nah pernegatifnya negatifnya itu ke grounding not mcu sama ke groundingnya ke groundnya maksud saya ke groundnya relay kemudian untuk menyalakan relay untuk rilai 1 saya memakai di D1 kemudian untuk rilai 2 rilai 2 ini rilai 2 ini satu ini dua rilai 2 saya memakai D2 udah seperti itu aja ini wearingnya kemudian kemudian untuk out-out relay disini kalian harus hati-hati ya karena disini pakai 220 volt dengan AC nah itu kita pakai yang negatifnya yang negatifnya itu masuk ke komnya kemudian untuk yang ke lampu itu pakai yang NO nya yang dari power ini masuk ke kom kemudian yang positif dari listrik itu nanti langsung ke lampu nanti langsung ke lampu ya seperti itu ya wearingnya kemudian setelah kalian meraket meraket sesuai wearing tadi yang sudah saya sedikit jelaskan kemudian kalian masuk ke codingannya nah codingan kita masuk ke komputernya langkah pertama nanti kita colokan atau kita konekkan dengan kabel USB itu not mcu kita masukkan ke USB yang ada di laptop Nah setelah itu kita buka kita buka kodingan Hai ini kodingan yang kita pakai buat Arduino nya ini sudah saya bikin nanti akan saya sempilkan di deskripsi kalian bisa langsung download aja ya jadi kalian bisa langsung ambil aja Nah setelah itu apa aja yang perlu kita atur disini untuk mengedit codingan kalian langsung aja disini ada tulisan pencet out ada sama dengan sini ada petik dua nah disini setelah petik dua ini yang saya blog disini nah kalian bisa mendapatkan kode ini token ini ini yang dikirimkan aplikasi blink di email kalian nanti setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara apa namanya setting di aplikasi blinknya yang di handphone kalian nanti akan mendapatkan sebuah token atau kode-kode seperti ini nanti kalian tinggal copy aja dan paste disini ya caranya mungkin nanti begini kalian yang sudah ada kalian hapus Hai kemudian kalian copy di emailnya kemudian kalian paste disini nah ini seperti ini kemudian langkah selanjutnya disini ada ID dan password internet kamu nah untuk wifi wifi yang akan didaftarkan di not mcu atau di arduinonya nah kalian nanti disini ada nama wifi kalian harus ketik sama persis kemudian password disini sama juga sama persis nah itu aja nanti setelah itu setelah kalian sudah atur di codingan pastikan kalian dulu mcu-nya itu terkoneksi dengan USB kalian kalian bisa lihat disini di sini buatnya kalian ganti Not mcu-nya Hai seperti apa yang udah ada ya Hai nah ini not mcu-nya sp-12e module kemudian potnya nah ini ada ada tulisan pot ini kalian klik kom 5 samain sama yang ada di pojokan kanan bawah kom 5 setelah itu untuk apa namanya library nya nanti kita kalian bisa dapatkan jadi untuk mengupload ini ini kan kita memakai Blink jadi kalian harus punya library Blink juga disini nanti caranya anda masuk ke sketch kemudian include library kemudian kalian klik manage yang paling atas ya nah disini ini saya saya contohkan hai 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 nah nih yang bling 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 nah yang paling atas ya Blink karena saya udah install jadi disini ada tulisan install nanti kalau kalian belum install nanti ada tulisan install disini klik aja install nanti otomatis library nya akan masuk nah seperti itu kemudian setelah library udah semuanya udah nanti kalian tinggal upload aja disini download disini kita tunggu loading sini masih loading teman-teman jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus semangat memberikan ilmu-ilmu sedikit ilmu yang sebenarnya kita disini di channel ini sama-sama belajar ya baik disini upload sepertinya sudah selesai disini ada tulisan don't uploading berarti sudah selesai jadi kodingan atau perintah kodingan yang tadi kita bikin sudah dimasukkan ke notmcu nya kemudian kita balik lagi ke perangkatnya Hai selanjutnya nanti kita akan mesetting di Blink atau aplikasinya yang ada di handphone cara masuk ke Blink nah kalian pas buka pertama kali buka aplikasi Blink itu nanti disuruh login bisa pakai Facebook atau mungkin bisa yang mau login punya akun pakai kalau udah punya akun punya akun nanti kalian bisa daftar disini nanti kita login nah nanti setelah apa namanya itu kalian suruh is maaf ini kan berada nih teman-teman nah nanti caranya begini nah kalian masukkan nama project nama project contoh bikin saklar lampu saat karena SP bener-bener kemudian kalian create nah nanti akan mendapatkan kode-kode yang tadi dimasukkan di codingan itu nanti dari sini nanti akan dikirim Blink itu lewat email email yang sudah tadi kita daftarkan ya Hai nanti kita oke mendapatkan email nah setelah email itu dimasukkan ke codingan nanti kita akan membuat saklarnya jadi ini kan masih kosong nih teman-temannya masih kosong nanti kita tambahkan disini nah untuk saklar kan kita ini kan banyak nih nanti kalian untuk saklar itu nanti pakai yang disini ini juga kalian bisa geser sampai sini karena kita memakai dua relay memakai dua relay kita akan membuat saklar berarti dua lagi ya tambah nah disini ada dua relay ini tergantung teman-teman mau gedenya seberapa terus kemudian ini seberapa tergantung teman-teman kemudian setelah itu kita pencet ini nah disini untuk pin-pin ini pakai switch kita atur switch karena untuk saklar ya untuk pinnya itu kita ini pakai satu aja ya karena on-off-nya pakai satu ini pakai nol sudah benar kemudian untuk pinnya kita klik nah untuk pin relay satu tadi kita memakai di satu caranya gini nah virtual analog nah kita pakai yang virtual yang V1 ya pin V1 kemudian kita oke nah seperti ini setelah itu sudah selesai langsung kita balik balik ini yang V1 kemudian yang saklar nomor dua itu pinnya kita pakai yang V2 ini kita atur di V2 kemudian di oke kemudian sinnya sama ini kita ganti satu sininya kosong jadi buat on kan buat off-in ini ini nanti bolak-balik juga nggak papa sih sebenarnya cuma nanti saklarnya teman-teman kembali gitu ganti speed setelah itu kita kembali nah seperti ini nah teman-teman kalau ini pengen digedein contohnya kemudian kita tahan aja nah kemudian kita share kalau itu kalau ini sebenarnya juga apa namanya tergantung teman-teman ya maunya seberapa setelah teman-teman kita tahan dulu setelah teman-teman kita tahan dulu nah sama yang satunya lagi tahan sampai seperti ini kita gedein nah setelah itu kita begitu nah jadi aja adi dah teman-teman ya coba kita coba kita coba ini disini ada lampu kita ini kan posisi off jadi ini tergantung teman-teman ya kalau disini saya buat tandain disini off off disini ada tulisan off berarti lampunya itu off coba kita on-kan kita on-kan agak delay agak delay nah lampu menyala ini delay karena internetnya kurang bagus teman-teman untuk yang relay 2 karena yang lampu ini saya koneksikan di relay 2 dan untuk relay 1 pun juga bisa disini ada indikator nih kalau nyala kemudian kita matikan ini posisi on kita matikan biar off 1 2 3 nyala eh mati nah sudah mati nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan sungkan buat tulis di komentar nanti insyaallah akan saya jawab cukup sekian aja dari saya jika ada kata-kata yang salah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati